Anggota Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang membuat seorang anggota kepolisian Briptu Andri Budiwibo tewas di jalan di kawasan Pondok, Rangon, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Ciracas pada kamis siang tadi. Anggota Polda Metro Jaya menangkap pelaku penyebab kematian anggota polisi Briptu Andri Budiwibo pada selasa pagi. Saat ditangkap di kediamannya di kawasan Ciracas, pelaku tidak melakukan perlawanan. Selain pelaku, petugas juga membawa kendaraan pelaku yang dibawa pelaku saat kejadian tewasnya korban. Di bagian depan bodi mobil pelaku juga terlihat kerusakan yang cukup parah. Kombes Paul Yusri mengungkapkan indikasi tewasnya Briptu Andri antara pembunuhan atau kecelakaan lau lintas. Kini pelaku dan barang bukti mobil dibawa petugas ke kantor Polda Metro Jaya. Guna penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, isak tangis iringi kedatangan jenasa Briptu Andri Budiwibo di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur. Ibu korban tidak kuasa menahan tangis saat melihat sang buah hati sudah tidak bernyawa. Kesedihan juga tampak di wajah para kerabat maupun sanak saudara korban. Korban dikenal sebagai pribadi yang ramah dan juga baik. Sebelumnya korban ditemukan, tewas bersimbah darah di tengah jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Jakarta, Rio Manik, INews, melaporkan.